Halo Besti, gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan smart. Di video kali ini, Teyuga bakal mereview sebuah film horror yang sangat mengerikan. Film yang dibintangi oleh Mbak Agnini Hekwe ini berjudul Pemandi Jenasah Besutan Sutradara Hadrah Daing Ratu. Pemandi Jenasah menceritakan tentang teror mengerikan yang dialami oleh seorang gadis pemandi mayat. Kok bisa? Mau tahu ceritanya? Langsung simak saja alurnya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya dua orang wanita yang merupakan ibu dan anak sedang memandikan seekor mayat alias jenazah. Mereka adalah Bu Siti dan anaknya yang bernama Lela. Profesi Bu Siti memang seorang pemandi jenazah satu-satunya di kampung itu dan selalu ditemani oleh putrinya. Waktu itu kondisi jenazah wanita yang mereka mandikan sangat amburadul sehingga membuat Lela tidak kuat menghadapinya. Tetapi sang ibu terus menguatkan untuk melanjutkan tugasnya. Namun tiba-tiba... Jenazah tersebut membuka mata dan film sesungguhnya barulah dimulai. Di suatu pagi, suara pengarah suara masjid terdengar pengumuman yang menjadi undangan untuk para warga kampung agar datang ke rumah seorang mantan RT kampung setempat. Dikarenakan sang mantan ketua RT yang bernama Bu Ida akan menyunatkan cucunya. Singkat cerita, acara sunatan pun dilangsungkan dengan menampilkan tarian topeng khas Betawi. Bu Ida yang menjadi tuan rumah terlihat sangat anggun meskipun sudah tuwir, berdiri di tengah-tengah acara yang digelar di halaman rumahnya. Di antara ratusan warga berdiri empat wanita paruh baya sedang bergosip pria. Mereka adalah Bu Siti, Bu Terry, Bu Teti, dan Bu Ana yang merupakan sahabat dekat dari Ibu Ida. Entah kenapa tiba-tiba Bu Siti terlihat aneh saat melihat salah satu penari menggoda Bu Ida dengan gaya yang sedikit menakutkan. Bu Ida yang ketakutan pun langsung masuk ke rumah yang kemudian diikuti oleh Bu Siti. Bu Siti melihat Ibu Ida seperti merasakan sebuah firasat. Namun tak lama setelah itu, satu persatu sahabat Bu Ida pun pulang. Waktu itu Bu Ana dijemput oleh putranya yang bernama Bimo, sedangkan Bu Siti dijemput oleh Lela. Anak Bu Siti sebenarnya bukan hanya Lela, tetapi ada satu lagi adiknya Lela yang bernama Arif. Mereka begitu sangat dekat dengan sang ibu. Arif sendiri kerjaannya sebagai tukang renovasi, berbeda dengan sang kakak yang selalu diinginkan untuk meneruskan profesi sang ibu sebagai pemandi jenazah. Singkat cerita, Maghrib pun tiba. Saat Bu Siti hendak menjalankan sholat, dia mendengar suara ketukan di luar jendela. Anehnya, saat diperiksa tidak ada siapapun. Kejadian itu berulang beberapa kali sampai Bu Siti tak menghiraukannya. Yang mengerikan, ketika Bu Siti lagi husuk-husuknya sholat, mendadak ada sesosok setan yang menjadi makmumnya. Tapi Bu Siti tetap tak menghiraukan gangguan itu dan menyelesaikan ibadahnya. Kemudian, Lela menghampiri sang ibu untuk berpamitan pergi mencari hal baru sebagai penata rias agar berhenti jadi pemandi jenazah. Bukan melarang, tapi Bu Siti ingin Lela menjadi penerusnya yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari sang nenek. Selain itu, karena sudah tidak ada lagi pemandi jenazah di kampung itu, Lela terus berdebat dengan sang ibu terkait keinginannya tersebut. Tiba-tiba Bu Siti sangat panik saat melihat nasi bungkus di atas meja membusuk dan terlihat buru-buru pergi. Serta mewanti-wanti Lela agar menutup semua pintu dan tidak membiarkan sembarang orang masuk. Baru juga membuka pintu, mendadak terdengar pengumuman di masjid bahwa Bu Ida telah meninggal dunia. Di tengah petir yang menggelegar, Bu Siti cepat-cepat pergi ke rumah Bu Ida dengan meninggalkan Lela. Kondisi jenazah Bu Ida sangat mengerikan dan penuh darah, layaknya mati secara tak wajar. Sementara itu, Lela yang lagi rebahan di kamar, dia diganggu oleh suara langkah kaki di atas plafon kamarnya. Dia mencoba mengikuti langkah itu dan... Sebagian plafon itu ambrol seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas. Karena kondisinya hujan yang sangat deras, Lela pun gugup banget untuk menadak air yang rocoh dari lubang di atas kamarnya. Untuknya Arief segera pulang dan langsung membantu sang kakak untuk menutup genteng yang berlubang. Bu Siti yang baru saja pulang memandikan Bu Ida mendadak tersungkur di depan rumah. Arief dan Lela yang melihatnya pun segera membawa sang ibu masuk ke kamar. Lela mencoba bertanya pada ibunya tentang kematian Bu Ida. Tapi Bu Siti tidak mau membuka mulut sama sekali dan hanya memasang muka sedih. Namun tak lama setelah itu, Bu Siti keluar dan membakar kain-kain yang penuh darahnya Bu Ida. Melihat hal itu, Lela menjadi semakin kepo. Tapi lagi-lagi sang ibu tidak mau menjelaskannya. Yang ada Lela dinasehati bahwa jika suatu hari Lela memandikan jenazah, dia harus membakar semua kain-kain bekas mayat. Jangan sampai rasa penasarannya menghantuinya. Lela kemudian mengambil alih tugas Bu Siti dan memintanya beristirahat. Tetapi saat Bu Siti masuk, dia dikejutkan dengan bayangannya di cermin yang terlihat pucat mengerikan. Sedangkan Lela, dari kain-kain Bu Ida dia menemukan sebuah foto jadul yang telah dirobek. Setelah itu, dia langsung masuk ke kamar menemani Bu Siti. Di situ, Bu Siti meminta maaf karena dirinya Lela harus mengalami semua itu. Di saat mereka terlap tidur, tiba-tiba sesosok bayangan hitam mengerikan masuk ke kamar dan mengambil nyawa Bu Siti. Pada waktu subuh, petapa histerinya Lela ketika melihat sang ibu sudah tak bernyawa secara mengerikan. Sampai hari menjelang siang, jenazah Bu Siti belum juga dimandikan. Hingga kemudian, Bu Ana mengingatkan Lela agar segera memandikan jenazah sang ibu. Dengan rasa yang pilu, Lela menabahkan dan menguatkan hati untuk segera melakukan tugasnya sekaligus menjadi babak awal kehidupan Lela sebagai pewaris sang ibu. Diguyurlah jasad Bu Siti dari kepala menuju kaki. Namun, tiba-tiba mata Bu Siti terbuka lebar. Lela pun berbisik meminta agar sang ibu mengikhlaskan semuanya sambil mengusap mata Bu Siti. Kemudian Lela merasakan seakan sang ibu hadir di sampingnya untuk menuntun dirinya dalam memandikan jenazah sang ibu. Ketika Lela membuka mulut Bu Siti, betapa terkejutnya dia saat melihat kawat berduri bersarang di sana. Dengan hati-hati, Lela pun mengambil kawat itu dan tangisnya pun pecah. Singkat cerita, jenazah Bu Siti akhirnya selesai dikebumikan. Kini Lela hanya tinggal berdua dengan Arif. Merasa sangat sedih dan rindu sampai-sampai Lela tidur di atas kasur dan bantal sang ibu yang masih penuh bekas darah. Dia pun terbangun saat Bu Ana memanggilnya memberikan uang sumbangan warga serta meminta persetujuan dari Lela supaya tahlilan sang ibu dijadikan satu dengan Bu Ida di Musola. Lela pun mengizinkan permintaan sahabat dekat ibunya itu. Karena sahabat-sahabat Bu Siti mempertanyakan kematiannya pada Lela karena melihat bekas darah di kasur yang begitu banyak, tanpa menjawab, Lela langsung menutup pintu dan segera mencuci spray serta sarung bantal tersebut. Saat itu, Lela juga ngomel-ngomel dengan adiknya gara-gara kuburan sang ibu masih basah, dia sudah ingin melakukan aktivitasnya. Tetapi Arief tak menghiraukan sang kakak dan langsung pergi begitu saja. Rupanya Arief sedang ada tugas membenahi genteng kontrakan seorang gadis bernama Rika. Rika terlihat begitu sangat baik dan perhatian pada Arief dan kakaknya. Selanjutnya, waktu para ibu-ibu menyiapkan berkat tahlilan, Bu Terry menyimpulkan bahwa ibu Ida dan Bu Siti bisa saja meninggal karena disantet. Ya, nggak salah juga sih karena mereka memang meninggal secara tak wajar. Malam harinya, tahlilan pun digelar di Musola. Waktu itu, Bu Terry tiba-tiba merasa ada tangan mengerikan yang meraih buku Yasin di sampingnya. Dan benar saja. Saat Bu Terry melihat sekelilingnya, mendadak dia diapit oleh sosok Bu Siti dan Bu Ida yang membuat Bu Terry berteriak bahwa dia tak mau mati dan dibarengi lampu yang padam secara tiba-tiba. Karena waktu itu mati lampu sekampung, tahlilan pun masih berlanjut dengan penerangan lilin. Namun tak lama kemudian, Lela melihat tiga ekor arwah duduk di antara para warga yang bertahlilan. Namun anehnya salah satu di antara yang Lela lihat sangat mirip dengan Bu Ana. Apakah itu pertanda bahwa korban selanjutnya adalah Bu Ana? Sepulangnya dari tahlilan, kejadian aneh juga terjadi di rumah Lela. Dia melihat sosok sang ibu sedang menjalankan sholat di kamarnya. Namun saat dia dekati, rupanya sosok tersebut melorot jadi sebuah mukena. Lela yang ketakutan, tiba-tiba kakinya menginjak kawat berduri yang seperti dia lihat sebelumnya. Dengan menahan rasa sakit, Lela nekat mencabut kawat tersebut dan sekelebat benda aneh nampak menerobos genteng rumah Bu Ana. Bu Ana yang waktu itu ngobrol dengan Bimo yang akan meninggalkannya bekerja, tak sengaja melihat sosok pria aneh mengintip dari kamarnya. Setelah itu, Bu Ana langsung segera memeriksanya dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia juga memeriksa lemari bajunya di mana pintunya membuka dan menutup sendiri. Dan tiba-tiba... Sebuah tangan iblis menarik wajah wanita paruh bayak itu. Tak lama kemudian, Bu Ana muntah darah begitu banyak. Ketika Bimo berhasil mendobrak pintu kamar yang sempat terkunci, nyawa Bu Ana sudah tak terselamatkan. Setelah kabar kematian Bu Ana tersiar, Pak RT langsung mendatangi rumah Lela untuk minta bantuan memandikan jenazahnya. Namun, entah kenapa Lela enggan menemui mereka, sehingga Ariflah yang harus membujuk. Lela mengaku bahwa dia merasa takut jika harus menghadapi seperti apa yang dia alami saat memandikan jenazah ibunya. Hingga kemudian, Bimo sendirilah yang datang untuk membujuk Lela. Tapi sayangnya, gadis itu tetap tak mau keluar. Lela yang waktu itu tidur di kamar, tiba-tiba didatangi arwah Bu Ana yang meminta pertolongan. Gadis itu pun langsung jerantalan keluar dan berpas-pasan dengan Arif yang memberitahu bahwa jenazah Bu Ana akan diperiksa oleh polisi. Tetapi, Bimo menolak dan tetap ingin jenazah ibunya dimandikan oleh Lela. Entah kenapa, setelah mendengar cerita dari Arif bahwa kematian Bu Ana sangat mirip dengan kematian Bu Siti, Lela langsung berupa pikiran dan mau memandikan jenazah Bu Ana. Singkat cerita, Lela langsung mulai masuk ke tempat pemandian jenazah seorang diri. Di sana, Lela begitu sangat ketakutan. Tapi dia tetap melakukannya dan memeriksa mulut Bu Ana. Namun, dia tidak menemukan apa yang seperti dia temukan di mulut Bu Siti. Lela pun langsung menyiram tubuh Bu Ana sambil membaca doa. Baru satu kali siraman, tiba-tiba mayat Bu Ana bangun dan menepuk-nepuk perutnya sendiri. Rupanya dia menunjukkan bahwa apa yang dicari Lela ada di sana. Dan benar saja. Lela menemukan dan menarik kawat berduri yang lumayan panjang dari perut Bu Ana. Mayat itu pun kembali tergeletak, namun matanya tidak mau tertutup meskipun berkali-kali ditutup oleh Lela. Hingga di usapan terakhir, tiba-tiba Bu Ana bangkit lagi dan berteriak meminta pertolongan dari Lela. Tolong saya! Meski begitu, jenazah Bu Ana akhirnya siap untuk diperangkatkan. Bu Terry yang waktu itu hendak ikut ke pemakaman mendadak dihentikan oleh pak polisi yang bernama Drajat. Karena Bu Terry merupakan sahabat dekat almarhum, Pak Drajat ingin meminta keterangan mengenai kematian Bu Ana. Tapi wanita yang mirip Asri Velas itu mengelak dari pertanyaan Pak Drajat. Pagi harinya waktu Lela akan ke rumah Bimo, dia melihat Arief sudah berada di kontrakan Rika. Kebetulan, Rika saat itu sudah siap pergi bekerja dan bertemu dengan Lela. Mereka tidak ngobrol banyak dan langsung pergi ke tempat tujuan masing-masing. Di rumah Bimo, Lela mendengar penjelasan dari Bimo soal kematian ibunya. Bimo bilang bahwa dia merasa ada yang aneh. Dimana sebelum ibunya meninggal, Bu Ana sering memanggil-manggil nama Bu Nur. Tapi Lela tak tahu siapa itu Bu Nur. Sehingga Bimo menunjukkan foto jadul Bu Ana dan para sahabatnya, termasuk Bu Siti dan Bu Nur. Tetapi sayangnya wajah Bu Nur di foto itu tidak menghadap ke depan. Bimo juga bilang bahwa Bu Nur sudah lama pindah dari kampung itu sejak dia dan Lela masih kecil. Katanya Bu Nur sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya. Sampai suatu hari, ada masalah Bu Nur diisukan sebagai pelakor yang menggoda suami para sahabatnya sendiri. Lela kemudian diam-diam mengambil foto jadul itu. Ketika dia meninggalkan rumah Bimo, Lela dihampiri oleh Bu Terry yang meyakinkannya bahwa ketiga sahabatnya tewas karena disantet. Malam harinya, Lela nekat datang ke kuburan seorang diri. Dia mengobrak abrik makam Bu Ida untuk mencari barang yang sama. Setelah diraba-raba, rupanya benda yang dicari Lela bersarang di selangkangan Bu Ida. Ditariklah benda itu yang ternyata lumayan panjang. Tiba-tiba Lela diteror enam ekor pocong di dalam kuburan itu. Gadis itu pun ngajir tunggang langgang meninggalkan makam. Esok harinya tersiar suara dari Musola yang meminta warga agar melaporkan kegiatan semalam terkait ditemukannya kuburan Bu Ida yang morat marit. Waktu itu, Lela baru terbangun dengan kondisi tubuh yang penuh kotoran tanah. Dia kemudian datang ke rumah almarhum Bu Ida. Awalnya, pintu rumah itu tak bisa dibuka. Namun anehnya pada saat Lela akan pergi, pintu tersebut tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, Lela langsung menggeledah lemari TV dan mengambil sebuah album foto. Dia ingin mencari tahu siapa sosok sebenarnya Ibu Nur. Ditemukanlah foto itu, namun tiba-tiba Bu Tuti mengagetkannya. Di situ Lela langsung bertanya pada Bu Tuti siapa Bu Nur yang sebenarnya. Bu Tuti mengatakan bahwa Bu Nur adalah orang jahat perebut suami orang, termasuk ayahnya Lela. Entah kenapa Bu Tuti kemudian mendadak ketakutan dan merobek pipinya sendiri. Akan tetapi itu hanyalah halusinasinya Lela saja, guys. Dan anehnya Bu Tuti benar-benar datang menghampiri Lela dan mengajaknya agar cepat meninggalkan rumah Bu Ida sebelum ada yang melihat. Sementara Arief yang baru pulang dibuat terkejut dengan jejak kaki dari tanah basah menuju kamar ibunya. Arief pun mengikuti jejak kaki itu, lalu menemukan cangkul di bawah ranjang. Dia menduga bahwa sang kakaklah yang telah menggali makam Bu Ida. Tapi Lela mengakui karena hanya ingin memastikan kenapa Bu Siti menutupi kematian Bu Ida. Lela juga meyakinkan bahwa ibu dan kedua sahabatnya adalah korban santet yang belum diketahui siapa pengirimnya. Namun Arief tak percaya dengan apa yang dikatakan sang kakak. Di saat yang sama, rupanya Bu Teri mengintip pembicaraan mereka dan langsung menyebarkannya ke seluruh warga. Malamnya Lela langsung mendatangi Bu Teri untuk melabraknya. Tapi Bu Teri memang orang yang bermulut ember. Perdebatan mereka mengenai Bu Nur membuat Pak Derajat yang lagi makan di warung Bu Teri menghampirinya. Sambil ngomelin Lela, Pak Derajat bilang bahwa memang Bu Nur pernah tinggal di kampung itu, namun sekarang sudah meninggal bunuh diri. Bu Nur merupakan janda beranak satu perempuan. Katanya mungkin sudah seumuran dengan Lela sekarang. Lela kembali menghampiri Bu Teri di dalam rumahnya. Tapi ternyata Bu Teri malah kesurupan arwahnya Bu Nur. Bu Nur meminta tolong pada Lela, dan dia menjelaskan bahwa dia hanya korban fitnah. Tetapi Lela tak percaya, dan malah memantaskan Bu Nur harusnya mati. Bu Nur hampir saja mencekik Lela, untungnya Lela berhasil membanting tubuh Bu Teri yang kerasukan. Sesampainya di rumah, Lela kembali berdebat dengan Arif. Arif menganggap bahwa sang kakak sudah nggak waras. Lela pun mencari pembelaan. Dia hanya ingin mencari tahu siapa yang telah membunuh sang ibu. Selama ini hidupnya benar-benar nggak tenang. Apalagi dia juga kurang dukungan dari adiknya yang selalu sibuk sendiri. Lalu di saat Lela terlelap tidur, tiba-tiba sosok bayangan hitam berjakar mengambil nyawanya. Ya, Lela mengalami hal yang sama dengan sang ibu. Lela meninggal dan segera dimakamkan. Di dalam kubur, Lela tiba-tiba terbangun bertoriak meminta pertolongan, dan saat itu juga Lela terbangun dari mimpinya. Dia tiba-tiba curiga dengan Rika. Sehingga diam-diam, dia masuk ke kontrakanya dan menggeledah isinya. Di sana dia tak sengaja menumpahkan air di lantai yang tertutup karpet. Lela kemudian menemukan hal yang mencengangkan. Di mana dia menemukan lantai yang diduga bawahnya berlubang. Dan benar saja, di bawah lantai yang tadinya ketumpahan air, di bawahnya tersimpan foto-foto Bu Siti dan para sahabatnya yang ditusuk dengan kawat-kawat berduri. Berarti selama ini yang mengirimkan Santet kepada warga adalah Rika. Dan Rika adalah anak dari Bu Nur yang merupakan sahabat Bu Siti. Lela kemudian cepat-cepat datang ke rumah Bu Terry. Dan di saat yang sama teror Santet yang dikirim Rika menghampiri Bu Tuti. Bu Tuti tewas mengenaskan bahkan lebih mengenaskan dari ketiga sahabatnya. Lela yang menghampiri Bu Terry yang selesai sholat. Dia malah menyaksikan roh ketika korban mengusipkan Bu Nur yang kemudian disusul oleh roh Bu Teti. Mendengar siaran di masjid soal kematian Bu Tuti, Lela langsung lari ke sana dan terkejut. Dihampirilah jenazah Bu Tuti oleh Lela yang telah dibaringkan. Dia berniat mencabut kawat berduri yang menancap di mata Bu Tuti. Namun tiba-tiba Bu Tuti bangkit lagi mengeluarkan kawat panjang dari dalam mulutnya. Lela pun memberanikan diri menari kawat tersebut. Namun dia malah diteror ke empat korban santet yang telah meninggal termasuk sang ibu. Mereka semua berteriak meminta tolong pada Lela. Anehnya, saat mereka menghilang, Lela malah sekarat karena tubuhnya diikat dengan kawat berduri. Di saat yang sama, Pak Derajat menggedor pintu karena ingin membawa jenazah Bu Tuti ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi ternyata, itu hanyalah halusinasinya Lela saja. Ketika Lela sadar dan berdebat dengan Pak Derajat, dia mengungkapkan bahwa pelakunya adalah Rika yang saat itu juga sedang berada di sana. Rika pun memasang muka bingung dan segera lari namun dikejar oleh Lela. Rika membisikkan di telinga Lela agar membiarkan semua yang terjadi menjadi dosa mereka dan jangan sampai menjadi dosanya Lela. Setelah itu, Rika segera pulang dan mengemasi barang-barangnya untuk melarikan diri. Anehnya, ketika jenazah Bu Tuti dikeluarkan, beberapa wanita yang hadir di sana tiba-tiba menjadi kesurupan. Sebelum Rika meninggalkan kampung, komplotan para makhluk terkuat di bumi berhasil mencegahnya dan langsung menghakiminya. Pelaku yang paling mencolok dan memukul Bu Nur ialah Bu Tuti, Bu Ida, dan Bu Ana. Rupanya hal semacam itulah yang dilakukan pada Bu Nur oleh warga untuk mengusirnya karena dituduh sebagai pelakor. Dan waktu itu, Rika masih sangat kecil dan hanya bisa menyaksikannya dari dalam rumah tak bisa berbuat apa-apa. Dia berniat membalaskan dendam tetapi dia harus mengalami hal yang sama dengan sang ibu. Dia sempat mencari pembelaan. Sayangnya, ibu-ibu yang sedang geram tak memberinya ampun. Lela yang melihat kejadian itu tiba-tiba dihampiri arwah sang ibu agar menghentikan pengeroyokan. Tapi apalah daya, Lela hanyalah seorang wanita yang tak bisa melawan banyaknya warga. Arif yang mengetahui kejadian tersebut berusaha menolong sang kakak. Namun tanpa sengaja, kepalanya malah kena pukulan sehingga Arif pun meninggal. Anehnya, para emak-emak yang sok jagoan itu malah menyingkir tanpa memberikan sedikit simpati pada Lela dan Arif. Di akhir cerita, Lela tetap melanjutkan warisan dari ibunya sebagai pemandi jenazah di kampungnya. Lalu film pun selesai. Terima kasih telah menonton!